Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah hadir di channel Ifas Pasra Ada nggak ikut bantu nih Ini malam minggu ini mumpung sepi Di luar hujan sangat deras Bersih-bersih aja nih Barang-barang di kiosk kami banyak debunya Malumlah jalan desa kami ini Belum begitu bersih Masih banyak debu-debu Sehingga berterbangan ke dalam rumah-rumah penduduk Ya termasuk dalam warung kita ini Ini kegiatan bersih-bersih ini Kami lakukan seminggu sekali Karena memang sangat banyak debu-debu di jalan Kebetulan jalan sentral yang ada depan rumah kami ini Sangat banyak aktivitas kenderaan lalu lalang Sehingga debu-debu berterbangan Ya ini mumpung sepi Ya kita kerjakan aja bersih-bersih Kemudian anggota keluarga pun dah pada keluar sebentar Beli jajanan katanya Beli makanan ringan Ya tinggal sendiri nih di warung syukur jika sahabatku Mau ikut bantu nih bersih-bersih Banyak debunya ini Kami berjualan ini di desa yang jauh dari kota Mata barangnya tidak banyak Jumlah barang tidak banyak tetapi jenis barangnya Alhamdulillah bisa untuk mencukupi kebutuhan Anak-anak sekolah atau guru-guru Pegawai-pegawai yang berdomisi ini di desa kami Kami juga ada menyediakan Atika alat tulis dan kertas Sehingga memudahkan Orang-orang yang ada di sekitar desa kami Ya ini meri saja sahabat Saya terus saja membersih-bersih ini Ini tinta toner Toner fotokopi Memang ada beberapa macam barang di kios kami ini Nah ini yang sedang saya bersihkan ini Kaca-kaca mata disini isinya Ada kaca mata untuk membaca Ada kaca mata Rabunjauh juga Ada kaca mata netral, antiradiasi juga ada Demi untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Yang malas pergi ke kota Nah ini lihat nih Instalasenya berdebu ini sahabat Kalau instalasenya setiap hari disapu ini Karena terlihat sekali ya Debu-debu di atas kaca Tapi kalau yang di atas barang-barang disana itu Yang tinggi-tinggi Sanggupnya seminggu sekali bersih-bersih Tidak sanggup pula setiap hari Hanya yang di bawah-bawahan ini saja Yang perlu setiap hari dibersihkan Karena jangan sampai tangan-tangan Orang berbelanja Bisa kena debu-debu Wah ini nampaknya Keluarga sudah pulang ini Wah ini si adik ini Aduh gak mau ngomong sama ayah Langsung aja ke dalam Ada apa yang kurang itu Apa yang belum dapat ini Wah ini anggota keluarga kita Sudah masuk Pulang dari Membeli makanan katanya Tinggal lah si ayah sendiri Ini membersih-bersih Mumpung malam minggu juga Dan di luar pun hujan Gak bisa kemana-mana juga Ya bersih-bersih saja Jualan di desa Saudaraku Jumlah barang itu Tidak perlu banyak Yang penting Mata barangnya cukup Tapi cukup Kebutuhan yang sangat dibutuhkan Masyarakat itu ada Sehingga mereka Tidak harus jauh-jauh ke kota Hanya untuk mendapatkan Kertas Sempun banyak buku Untuk anaknya sekolah Ataupun tas Ataupun Untuk Mengkopi Kertas-kertas yang perlu mereka kopi Jadi di desa pun Tidak salahnya Kalau kita sediakan Mesin fotokopi Saudaraku Walaupun di desa Kita memanjat di kursi nih Bagian atas kotor ini Nah ini Jam dinding Sangat banyak debunya ini Karena jarang Kepegang Jam dinding Kita terus saja Mempersihkan Ini ada yang lucu nih Sahabat Apa ini sahabat? Lihat ini Kacamata terbesar di dunia Wow Kacamata terbesar di dunia Ini dia Ikhlas pasrah Sedang pakai Kacamata besar Ya kita letakkan saja Kembali ke tempatnya Itu sebagai pertanda Bahwa di warung ini Ada jual kacamata Gitu maksudnya Aduh Aduh Capek juga nih Kerja nih Kita teruskan saja Sahabat Sampai selesai Dari pekerjaan ini Nah ini Kami juga ada Dua junit Mesin fotokopi Demi mencukupkan Kebutuhan masyarakat Setempat Mesin fotokopi ini Aktif dari jam 7 pagi Sampai jam 10 malam Luaranya saja Yang berdepu ini Saudaraku Ini istalase Terlihat ada jam tangan juga Dan ada beberapa macam Liris barang disini Serba sedikit Serba sedikit Yang penting ada Gitu Inilah keseluruhan Ruangan Tempat kami Jualan Dengan usaha Kecil-kecilan saja Insya Allah Alhamdulillah Mendapat rejeki Yang halal Terima kasih Saudaraku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh